Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Julurungan pagi kita pada pagi hari ini Kasih Allah tidak membebaskan yang bersalah Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 7 Yang meneguhkan kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa Tetapi tidaklah sekali-kali Membebaskan orang yang bersalah Dari hukuman Kita berdoa Bapak kami dalam surga Tuhan yang baik Pada saat ini ya Tuhan Kami datang kepadamu Untuk menyembah di kakimu Meminta berkatmu sehingga kami dapat memahami Bahwa engkau tidak Membebaskan orang yang bersalah Berkati kami Tuhan Supaya kami memahaminya Dan kami dapat lebih mengasihi engkau Jailah kendakmu dari kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Allah Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran Oleh banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi Kelaparan, perang, dan pertumpahan darah Tuhan itu lambat untuk marah Dan besar kuasanya Namun dia tidak akan mebebaskan orang-orang berdosa Ia berjalan dalam puting beliung dan badai Dan awan adalah debu kakinya Oh, kalau saja manusia mau mengerti Akan kesabaran dan tahan menderitanya Allah Dia sendiri harus mengekang sifat kealahannya Kuasanya yang tidak terbatas Berada di bawah kendali yang maha kuasa Oh, kalau saja manusia mengerti Bahwa Allah menolak untuk disibukkan Dengan kerusakan dunia Dan masih tetap memberikan pengharapan Akan pengampunan bahkan Kepada orang yang paling tidak layak sekalipun Tetapi panjang sabarnya Tidak akan berlangsung terus Siapakah yang akan bersiap Menghadapi perubahan yang begitu cepat Yang akan terjadi dalam penanganan Allah Akan orang berdosa Siapakah yang akan siap Untuk melepaskan diri Dari penghukuman yang pasti Akan menimpa orang-orang Yang melakukan pelanggaran Kita tidak memiliki persediaan waktu Selama seabad Untuk melakukan pekerjaan Mengabarkan dunia Ada kebutuhan akan perubahan jiwa Kecerdasan yang paling efektif Yang dapat diperoleh di sekolah Kristus Dasar-dasar pendidikan Halaman 377 Allah telah menyatakan kepada manusia Mengenai tabiatnya Dan caranya menangani dosa Kuasa dan wewenang pemerintahan ilahi Akan digunakan untuk memadamkan pemberontakan Namun semua manifestasi hukum yang setimpal Dan adil akan selalu selaras Dengan tabiat Allah Sebagai oknum yang berbelas kasihan Panjang sabar dan berkemurahan Halafadan Omega Jilid 8 Halaman 568 dan 569 Pada pagi hari ini Kita belajar bahwa Pada saat kita melakukan dosa Tuhan mengampuni kita Tuhan memberikan kasihnya Tetapi bagi orang yang melakukan pelanggaran Dan juga kesalahan Maka tidak akan lepas daripada penghukuman itu Kita tahu bahwa dengan keadaan dunia yang semakin jahat Tuhan sangat baik dengan memperdulikan keadaan dunia ini Namun dia juga memberikan amaran kepada setiap orang yang berdosa Dan oleh sebab itu Setiap manusia yang sudah diamarkan Akan menerima penghukuman Apabila tidak mau mendengarkan amaran daripada Tuhan Kita sudah dipersiapkan Sudah diberitahukan tentang firman Tuhan Tetapi apabila selalu berada di dalam dosa Maka Tuhan akan memberikan keadilan melalui penghukuman Tuhan mengasihi manusia yang berdosa Pada saat meminta ampun Tuhan akan ampuni Tetapi apabila pada saat kita tidak meminta ampun Dan masih terus di dalam dosa tersebut Maka Tuhan akan memberikan keadilannya Melalui penghukuman Oleh karena Tuhan itu adil Kasihnya dan keadilannya Adalah sifat dan tabiat daripada Tuhan Yang tidak bertentangan Kiranya kita memahami Bahwa dibalik kasihnya Tuhan Tuhan juga memberikan keadilan Bagi yang menurut dan bagi yang melalui Kita berdoa Bapak kami dalam surga Terima kasih berkatmu kepada kami Pada saat ini ya Tuhan Kiranya kami ya Tuhan Dengan firman ini dapat memahami Bahwa engkau sangat mengasihi kami Namun di saat yang sama pula Engkau memberikan kepada kami Kesempatan untuk selalu datang kepadamu Dan di saat ini juga ya Tuhan Kiranya kami memahami Pada saat kami selalu berada Di dalam dosa Kedagingan Dan tidak berbalik daripada dosa ini Maka engkau akan memberikan penghukuman Namun apabila kami menuruti firmanmu Kami yakin bahwa engkau akan memberikan Kepada kami Hadiah yang sangat besar Yaitu keselamatan Kami surahkan ya Tuhan Kehidupan kami juga pada hari ini Sehingga kami dapat Selalu mengerti Betapa baiknya engkau Di dalam kehidupan kami Jadilah kendaku desa kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Kiranya Tuhan Memberkati kita Sepanjang hari ini Allah doa dan harapan saya Amen Terima kasih telah menonton